Saat yang sama. Sebuah pulau. Di tepi tebing, serigala emas dan serigala perak bersandar satu sama lain, menatap laut biru, menjalani kehidupan seperti pasangan peri. Wah! Tiba-tiba, sekelompok binatang laut berlari keluar dari laut dan terbang di depan mereka. Ada apa? Serigala emas memandang sekelompok binatang laut dengan curiga. Ada lebih dari selusin di antara mereka, semuanya memancarkan nafas pembangkit tenaga listrik dalam hukum surga. Seekor binatang laut berkata dengan sungguh-sungguh, ada berita sebelumnya bahwa empat senjata dewa abadi muncul di laut pemakaman. Apa? Mendengar. Kedua raja binatang itu berdiri dan bertanya, di mana? Itu semua keluar dari lautan kita. Keempat senjata suci abadi ini membawa sekelompok manusia untuk dengan gila-gilaan menyapu bersih misteri hukum-hukum lautan luar kita. Bahkan jika kapal hantu itu menemui mereka, tidak ada perlawanan. Sekelompok binatang laut berceloteh dan terus berbicara. Empat senjata ilahi abadi. Kebenaran mendalam tentang hukum menyapu. Kedua raja binatang itu saling memandang. Apa yang terjadi di sini? Mengapa begitu banyak dewa abadi tiba-tiba muncul di laut luar? Silver Wolf bertanya, apakah mereka hanya menyapu misteri? Kanan. Umumnya, selama mereka tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi, mereka tidak akan menyakiti binatang laut kita. Dan konon katanya arah yang mereka tuju adalah laut pedalaman. Sekelompok binatang laut berkata, apakah ada Beastmaster yang mati di tangan mereka? Golden Wolf bertanya. Memiliki. Tidak banyak. Karena banyak Beastmaster yang tidak mengetahui kekuatan mereka di awal, jadi ketika mereka melihat manusia-manusia ini, mereka ingin memburu mereka. Hasilnya jelas, dan mereka semua terbunuh. Setelah mendengar ini, Serigala Emas dan Naga Perak saling memandang. Apa-apaan ini? Sekelompok manusia. Ada juga empat senjata ilahi abadi. Tunggu. Tiba-tiba. Silver Wolf tampak tengah memikirkan sesuatu, menatap segerombolan binatang laut di depannya, lalu berkata, kalian mundur dulu. Sekelompok binatang laut berbalik dan menyelam ke dalam laut, lalu menghilang. Ingat apa yang dikatakan Qin Fei Yang saat itu? Serigala Perak merenung sejenak, lalu berbalik menatap Serigala Emas dan bertanya. Apa yang dikatakan Qin Fei Yang? Serigala Emas merenung sejenak, lalu berkata dengan heran, Maksudmu, Qin Fei Yang tidak berbohong kepada kita, dia benar-benar memiliki senjata ajaib abadi. Kebaikan. Dan di akhir, dia juga mengatakan bahwa beritanya akan segera datang. Mungkin berita yang dia katakan adalah berita tentang empat dewa abadi ini. Yin Long berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tidak berbohong kepada kami. Benar-benar ada senjata ajaib yang abadi. Siapa mereka? Jika ada prajurit abadi, maka mereka mungkin benar-benar bisa membantu kita memecahkan prasasti batu yang tersegel itu. Wajah Serigala Emas itu penuh dengan keheranan. Siapa yang mengira bahwa apa yang dikatakan Qin Fei Yang saat itu adalah kebenaran? Bahkan naga perak yang menyerah kepada manusia ini sedang menanyai Qin Fei Yang saat itu. Apakah kita telah membuat pilihan yang salah? Silver Wolf bertanya. Karena sudah dilakukan dengan salah, maka tidak dapat dibatalkan. Mari kita bertaruh. Serigala Emas menggertakkan giginya, matanya berkedip-kedip dengan ganas. Tiga hari berlalu. Di atas kapal. Qin Fei Yang berdiri melawan angin dengan senyum tipis di wajahnya. Di bawah kepemimpinan Yin Long, dia berhasil menemukan dua misteri itu. Keduanya adalah hukum umum. Hukum api, hukum bumi. Dia memberikan kedua misteri ini kepada orang gila dan Mu Qing. Dengan cara ini, si gila, Mu Qing, dan Serigala bermata putih semuanya mendapat empat misteri. Hanya dia yang bisa mendapatkan tiga. Misteri berikutnya tentu saja adalah gilirannya. Saya harap misteri berikutnya adalah hukum yang terkuat. Sudah berapa lama sejak kita memasuki Laut Lepas? Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Gunung Wan Jian yang berdiri di samping. Lebih dari setahun. Wan Jian Shan membuka mulutnya. Itu sebetulnya cukup diperhitungkan. Qin Fei Yang menggabungkan misteri pertama, yang memakan waktu lebih dari tiga bulan, misteri kedua, yang memakan waktu empat bulan, dan misteri ketiga, yang juga memakan waktu sekitar empat bulan. Badai terakhir berlangsung selama beberapa bulan. Jadi, hampir setahun atau lebih. Bahkan belum sampai dua tahun. Dalam waktu kurang dari dua tahun, ia menyadari tiga makna utama yaitu cahaya, kegelapan, dan guntur. Perjalanan ini sungguh tidak sia-sia. Qin Fei Yang bertanya dengan curiga, diperlukan waktu setengah tahun untuk menyeberangi wilayah laut marginal, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyeberangi laut luar dan mencapai laut dalam. Mendengar pertanyaan ini, Wan Jian Shan menoleh untuk melihat Dong Fang Ao. Dong Fang Ao Luo merenung dan berkata, terakhir kali kita datang, butuh lebih dari lima tahun untuk berhenti dan pergi, tetapi dengan kecepatan kita saat ini, diperkirakan waktunya dapat dipersingkat setengahnya. Setengah. Itu lebih dari dua tahun. Perjalanan masih sangat panjang. Qin Fei Yang mendesah. Kita sudah sampai sejauh ini, jadi jangan terburu-buru. Wan Jian Shan menatap laut di depannya dengan penuh harap di matanya. Tanpa Qin Fei Yang, dia tidak akan percaya diri sama sekali, tetapi sekarang berbeda. Sekarang dia penuh percaya diri dalam perjalanan ke laut pedalaman, dan hanya berharap bahwa laut dalam akan memiliki misteri hukum kehidupan dan kematian. Bawah. Tianjiao sangat kuat. Ada banyak orang kuat. Seperti halnya kekuatan tertinggi abadi setengah langkah, tidak termasuk kota dan sekte lain, dikatakan bahwa empat ibu kota utama dan empat sekte mereka berjumlah puluhan ribu. Tetapi. Kekuatan tertinggi abadi setengah langkah, apa gunanya lebih banyak lagi? Di alam bawah, apa yang sesungguhnya dibutuhkan adalah lahirnya seorang pusat kekuatan agung dari alam abadi. Karena hanya kemunculan yang terkuat di alam keabadianlah yang dapat mempunyai sedikit hak untuk berbicara di depan antar muka atas. Iya. Sekarang mereka bahkan tidak mempunyai hak sedikit pun untuk berbicara. Hanya dapat disembeli oleh batas atas. Qin Fei Yang, hal besar itu tidak baik. Tepat saat itu, suara Mu Qing tiba-tiba terdengar di benak Qin Fei Yang. Bagaimana? Qin Fei Yang terkejut. Mu Qing berkata, Sebelumnya, aku menyadari bahwa hukum air adalah yang tertinggi, jadi aku membuka mata langit untuk memeriksa keberadaan Long Chen dan yang lainnya. Long Chen, ada apa dengan mereka? Qin Fei Yang bertanya dengan cepat. Bisakah kamu mendengarku menyelesaikannya terlebih dahulu? Itu bukan Long Chen, mereka punya sesuatu untuk dilakukan, mereka punya senjata sihir abadi, dan sekarang mereka lebih bergizi daripada kita. Mu Qing terdiam. Khawatir tentang Long Chen, apa yang mereka lakukan? Qin Fei Yang tersenyum malu dan berkata diam-diam, kalau begitu, katakan saja. Setelah memeriksa situasi Long Chen dan yang lainnya, aku berpikir untuk melihat situasi Nalan Tian Xiong, Nalan Yue Ling dan yang lainnya. Saya tidak tahu apakah saya tidak melihatnya, saya terkejut saat melihatnya. Orang-orang ini sebenarnya terkubur di lautan para dewa. Mu Qing berkata dengan suara yang dalam. Apa katamu? Qin Fei Yang berseru kaget. Untuk sesaat, Wan Jian Shan dan yang lainnya semua memandang Qin Fei Yang dengan wajah terkejut. Apa yang terjadi? Mengapa kamu tiba-tiba berteriak seperti itu? Kau tidak salah dengar, mereka dikubur di lautan para dewa. Dan melihat penampilan mereka, mereka langsung menuju ke laut. Kata Mu Qing. Hal ini, tidak bisa dianggap remeh. Karena orang-orang ini memasuki lautan pemakaman dewa, kemungkinan mereka menemukan sesuatu. Mata Qin Fei Yang sedikit tenggelam, dan dia diam-diam berkata, kamu dapat membuka mata langit, dan kamu dapat mendengar percakapan mereka. Sekarang kamu tidak mundur untuk sementara waktu, dan memantau mereka sepanjang jalan. Aku ingin tahu, mengapa mereka memasuki lautan pemakaman dewa. Itu bagus. Mu Qing menjawab. Setelah memperoleh empat misteri, sikap Mu Qing terhadap Qin Fei Yang sekarang adalah kepatuhan. Qin Fei Yang, apakah terjadi sesuatu? Dong Fang Ao menoleh ke arah Qin Fei Yang dan mengerutkan kening. Qin Fei Yang memandang delapan orang dan Yin Long, dan terdiam lama. Melihat. Delapan orang dan Yin Long bahkan lebih terkejut. Qin Fei Yang akhirnya berkata, ada kabar baik dan kabar buruk, apakah kalian mendengarkannya terlebih dahulu? Kabar baik. Wajah Ye Xiaoling penuh dengan antisipasi. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, kabar baiknya adalah tidak ada kabar baik. Apa? Ye Xiaoling tercengang. Wan Jian Shan dan yang lainnya juga saling memandang dengan cemas. Kabar baik bukanlah kabar baik. Apa ini dengan apa? Apakah kamu menarik? Seorang pria seusianya membuat lelucon seperti itu. Li Wanyu menggelengkan kepalanya tanpa bisa berkata apa-apa. Saya di sini bukan untuk menyegarkan suasana dan meringankan beban hati kalian, supaya kalian tidak sanggup menanggungnya saat mendengar berita buruk itu. Qin Fei Yang tersenyum. Tak sanggup. Siapa yang kamu pandang rendah? Lagi pula, kita juga merupakan kekuatan abadi setengah langkah yang sangat kuat. Adakah berita buruk yang dapat mengalahkan kita? Ye Xiaoling menatap Qin Fei Yang dengan tidak yakin. Ya. Kalau begitu kamu harus berdiri teguh. Baru saja, Mu Qing mengirimiku transmisi suara dan memberitahuku bahwa Nalan Tian Siong secara pribadi memimpin Tian Jiao dari alam atas kelautan pemakaman dewa. Kata Qin Fei Yang. Apa? Ye Xiaoling tidak dapat menahan perasaan gelisah saat ini, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Kelompok Wan Jianshan tidak dapat berbuat apa-apa selain tenggelam. Ini sungguh berita buruk. Nalan Tian Siong. Yin Long tampak curiga. Nalan Tian Siong adalah saudara tertua dari penguasa dunia besar Suan Huang, seorang ahli kekuatan tertinggi di alam keabadian. Qin Fei Yang menjelaskan. Aku pergi. Naga perak itu tiba-tiba berubah warna. Kakak laki-laki dominan. Alam abadi menuju pusat kekuatan. Ini identitas apapun, cukup untuk membuat orang takut setengah mati. Apa yang mereka lakukan di sini untuk mengubur Shen Hai? Dong Fang Ao berkata dengan serius. Tidak tahu. Saya meminta Mu Qing untuk terus mengawasi mereka. Namun penilaian awal menyatakan mereka seharusnya datang ke laut. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Raja Iblis Agung mengerutkan kening dan berkata, Mungkinkah mereka sudah tahu berita bahwa kita belum mati? Apakah mereka akan datang ke laut untuk membunuh kita? Mustahil. Kabar bahwa kita tidak mati? Hanya binatang laut di lautan pemakaman dewa yang tahu. Tetapi binatang laut ini sama sekali tidak dapat meninggalkan lautan pemakaman dewa. Bagaimana kamu bisa memberitahu Nalan Tian Siong? Saya lebih percaya bahwa mereka datang untuk mengubur Shen Hai dan mencari Qin Fei Yang. Kata Zhao Yu Long. Mencari Qin Fei Yang. Raja Iblis Agung tercengang. Kanan. Mereka tidak dapat menemukan Qin Fei Yang di luar, jadi mereka berpikir bahwa Qin Fei Yang mungkin bersembunyi di lautan dewa yang terkubur, jadi mereka datang untuk melihatnya sendiri. Mungkin, mereka mengetahui masuknya Qin Fei Yang ke laut pemakaman dewa melalui suatu saluran. Analisis oleh Zhao Yu Long. Kamu berpikir terlalu mudah. Selama mereka memasuki laut pemakaman dewa, berita bahwa kita belum mati akan bocor. Karena di sepanjang perjalanan, banyak sekali binatang laut yang melihat kita, dan mereka akan tahu jika mereka bertanya dengan santai. Wan Jian Shan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Krisis akhirnya muncul. Ini juga salah satu kekhawatiran terbesarnya. Tapi tidak ada jalan. Tidak bisa membunuh semua binatang laut. Ada begitu banyak binatang laut di laut dewa terkubur, dan mereka tidak dapat membunuh semuanya. Li Wanyu berpikir sejenak, menatap Qin Fei Yang dan bertanya, selain Nalan Tian Xiong dan Nalan Yue Ling, siapa lagi yang bersama mereka? 5162. Saya tidak tahu, Mu Qing tidak menjelaskannya lebih lanjut. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kedelapan orang itu terdiam. Awalnya di lautan pemakaman dewa, suasana hati mereka sangat tenang. Tapi sekarang. Mendengar Nalan Tian Xiong memasuki lautan pemakaman dewa, suasana hatinya tiba-tiba menjadi sangat berat. Jika. Jika mereka benar-benar tahu bahwa kita tidak mati dan kita bersama Qin Fei Yang, akankah mereka menyerang sekte kita, ibu kota, dan keluarga di sekitar kita? Raja Iblis Agung berbisik. Wajahnya penuh kekhawatiran. Dapat dilihat bahwa di balik otaknya yang kejam dan cara-caranya yang kejam, dia juga memiliki sesuatu dalam hatinya yang dia pedulikan. Tidak tahu. Tapi Wan Jian Xiong, itu tidak masalah. Karena dia tidak punya keluarga, satu-satunya kerabat adalah mentornya, tetapi dia juga sudah meninggal sekarang. Zhao Yulong mendesah. Meskipun gurunya telah tiada, gerbang Tuhan masih ada. Gunung Wan Jianku, kemanapun aku pergi, apapun yang sedang kulakukan. Aku akan hidup berdampingan dan mati bersama para dewa. Wan Jian Xiong membuka mulutnya. Bernada merdu dan bertenaga, potong paku dan potong besi. Semua orang memandang Gunung Wan Jian dengan sedikit kekaguman di mata mereka. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Tidak selalu buruk bagi kami untuk datang mengubur laut Tuhan. Qin Fei Yang melirik sekelompok orang dan meyakinkan. Mungkinkah itu masih merupakan hal yang baik? Ye Xiaoling mengerutkan kening. Hal-hal baik jelas tidak mungkin. Tetapi hasil terburuknya adalah mati di tangan mereka. Sebenarnya, kematian, bagi kebanyakan orang, bukankah itu suatu kelegaan? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Beberapa orang menatap Qin Fei Yang dengan tatapan kosong. Tidak pernah menyangka akan mendengar kata-kata ini dari mulut Qin Fei Yang. Jangan takut mati. Mentalitas seperti ini yang mampu melihat hidup dan mati, bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Kau membawa banyak barang, tapi aku punya lebih banyak darimu. Kadang-kadang aku benar-benar lelah, kau tahu. Tidak mungkin, aku harus terus maju. Jika suatu hari aku benar-benar mati di medan perang, mungkin itu melegakan bagiku. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Zhao Yulong mengacungkan jempol, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata sambil tersenyum, Qin Fei Yang benar. Hasil terburuk adalah kematian. Apakah ada yang lebih menyakitkan daripada kematian di dunia ini? Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Wan Jian Shan melirik Zhao Yulong dan berkata sambil tersenyum, mari kita coba, dan jangan tinggalkan penyesalan. Kanan. Jika kita tidak bekerja keras hari ini, generasi mendatang akan terus hidup di bawah aturan yang tidak setara selamanya. Jika kita menyerah sekarang, keadilan tidak akan pernah ada. Nasib, keadilan, dan kesetaraan membutuhkan generasi kita untuk memperjuangkannya. Sekelompok orang saling memandang, semuanya mendapatkan kembali kepercayaan diri dan semangat juang. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Qin Fei Yang memejamkan mata dan terdiam sejenak, lalu membuka matanya untuk melihat Wan Jian Shan dan yang lainnya, dan berkata, ada berita dari Mu Qing. Apa yang dia katakan? Sekelompok orang menoleh ke arahnya. Mu Qing berkata bahwa Nalan Tian Xiong datang kepada kita. Dan keberadaan kami dibocorkan oleh seseorang bernama Li Chang Feng. Kata Qin Fei Yang. Li Chang Feng. Wang Daniu tertegun sejenak, dan bertanya dengan curiga, mungkinkah Li Chang Feng, wakil pemimpin sekte Feng Tian? Pasti dia. Bajingan tua sialan ini benar-benar telah menjadi antek di alam atas. Niat membunuh terpancar di mata Raja Iblis Agung. Mu Qing juga mengatakan bahwa akar permasalahannya adalah binatang laut di Laut Lepas. Melihat Li Chang Feng yang datang untuk menguji, dia pun memberitahunya berita kami. Qin Fei Yang berkata lagi. Itu tidak bisa dihindari. Wan Jian Shan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Zhao Yulong bertanya, jadi sekarang, apa rencana Nalan Tian Xiong? Belum ada rencana untuk saat ini. Kita akan membicarakannya saat kita memasuki Laut Lepas. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, ayo kita pergi ke Laut Dalam dengan cepat. Tidak bisa dikalahkan oleh mereka. Nalan Tian Xiong adalah orang terkuat di alam abadi, dan kultivasinya lebih kuat dari kita. Jika dia yang memimpin, kecepatannya akan berkali-kali lipat lebih cepat dari kita. Kami membutuhkan waktu setengah tahun untuk menyeberangi tepi laut, dan Nalan Tian Xiong diperkirakan hanya membutuhkan 10 atau 20 hari. Jadi, kalau kita tidak cepat-cepat pergi ke Laut Pedalaman, cepat atau lambat kita akan disalip mereka. Dong Fang Ao berkata dengan suara yang dalam. Tapi sekarang, itu kecepatan tercepat kami. Kalau tidak ada yang lain, mereka pasti akan menyusul kita sebelum mencapai Laut Pedalaman. Ketika Zhao Yulong mengatakan ini, dia mengalihkan pembicaraan dan tersenyum lagi, tetapi tidak mudah bagi mereka untuk menemukan kita. Lagi pula, laut luar begitu luas, dan mereka tidak memiliki sarana untuk melihat langit, bagaimana mereka tahu di mana kita berada. Tidak. Tidak sulit untuk menemukannya. Asalkan mereka bertanya kepada binatang laut sepanjang jalan, mereka bisa tahu posisi kita. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Mendengar. Ekspresi Zhao Yulong menegang. Ya. Dengan kekuatan Nalan Tian Xiong, dia dapat dengan mudah mengendalikan binatang laut di sini dan menanyakan keberadaan mereka. Ini hanyalah situasi yang tidak dapat dihindari. Qin Fei yang menundukkan kepalanya dan merenung. Yin Long dan Wan Jian Xiong juga terdiam. Laut dalam. Tiba-tiba. Qin Fei yang berbicara. Laut dalam. Semua orang tertegun sejenak, lalu berbalik menatap Qin Fei yang dengan curiga. Hanya Wan Jian Xiong yang menatap ke arah laut sambil berpikir. Naga perak, apa yang ada di bawah laut dalam? Qin Fei yang bertanya. Di bawah laut dalam. Yin Long tertegun sejenak, mengerutkan kening dan berkata, di bawah laut dalam, tentu saja ada binatang laut. Tidak, binatang laut di bawah laut dalam harus digambarkan sebagai monster laut. Semuanya sangat menakutkan, bahkan raja ini biasanya tidak berani melangkah ke laut dalam dengan mudah. Monster laut. Zhao Yulong curiga. Itu benar. Monster laut ini sangat besar dan merupakan hal terpenting. Banyak dari mereka adalah monster laut yang suka berkelompok dan memiliki wilayah kekuasaan sendiri. Begitu orang luar masuk ke wilayah kekuasaan mereka, mereka akan dilenyapkan oleh mereka. Penjelasan Silver Dragon. Monster laut ini hidup di bawah laut. Wan Jian Shan bertanya. Itu benar. Meskipun ada monster laut yang tak terhitung jumlahnya di dasar lautan penguburan, ada juga banyak keajaiban dan harta karun, yang disebut sensang. Sebenarnya itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh orang-orang dahulu kala yang jatuh ke dasar laut. Jalan Naga Perak. Wan Jian Shan menoleh ke arah Qin Fei Yang, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, kita harus mengambil jalan bawah laut. Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Masuk ke dalam laut. Wang Daniu memandang Qin Fei Yang dan Wan Jian Shan dengan curiga. Qin Fei Yang berarti pergi ke bawah laut. Dengan cara ini, binatang laut di laut tidak akan mengetahui keberadaan kita, dan Nalan Tian Xiong tidak akan dapat melacak jejak kita. Tapi sekarang Yin Long mengatakan bahwa dasar laut adalah wilayah monster laut. Jika kita tetap memilih jalan ini, maka tidak hanya akan ada banyak bahaya, tetapi juga akan lebih mudah untuk mengungkap keberadaannya. Kata Wan Jian Shan. Iya. Qin Fei Yang menganggup, menatap ke arah laut dan berkata, jika kita pergi ke dasar laut, maka pertempuran dengan monster laut tidak akan dapat dihindari, dan gangguannya mungkin akan lebih besar. Kerumunan itu kembali terdiam. Jika kamu benar-benar pergi ke dasar laut, itu bukan hal yang mustahil. Karena kita bisa dengan tenang melewati wilayah monster laut itu dan memasuki laut dalam. Meskipun ada banyak monster laut di dasar laut, mereka tidak ada di mana-mana, dan sebagian besar monster laut memiliki hobi, yaitu tertidur. Selama mereka tidak dibangunkan, tidak akan terjadi apa-apa. Yin Long tiba-tiba berbicara. Benar-benar. Qin Fei Yang menolih menatap Yin Long dengan semburat kegembiraan di wajahnya. Sekarang raja ini berada di perahu yang sama denganmu, hidup dan mati saling terkait, mengapa raja ini berbohong kepadamu? Yin Long memutar matanya. Mereka sudah menandatangani kontrak tuan pelayan, dan masih belum begitu mempercayainya. Sangat membosankan. Kalau begitu, ayo kita pergi ke dasar laut. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu membuat keputusan tegas. Baris. Ye Xiaoling dan yang lainnya juga mengangguk. Wan Jian Shan bertanya, bagaimana dengan teman-temanmu? Pendamping. Qin Fei Yang menyapu ke laut sekitarnya. Long Chen, Heart Demon, Big Kasin, mereka semua adalah orang-orang yang sangat cerdik, seharusnya tidak ada masalah. Dan tim wanita itu. Faktanya, apakah itu Putri Duyung, Long Kin, Huo Wu, atau Dong Yuexian, Lin Yi Yi, dan Mo Xiaoke, mereka semua adalah orang-orang yang sangat pintar. Selain itu, ada dua senjata ilahi abadi, Pedang Malaikat dan Pedang Ilahi Surgawi, untuk melindungi mereka. Seharusnya itu bukan masalah besar. Di samping itu, bahkan jika Nalan Tian Xiong ingin memburunya, dia pasti akan datang memburunya. Bagaimanapun, penguasa dunia besar Suan Huang telah menyerangnya secara diam-diam. Dapat dilihat bahwa di mata orang-orang ini, ancamannya adalah yang terbesar. Jadi, keselamatan orang lain dapat diabaikan untuk sementara. Di samping itu, sekarang bahkan jika dia ingin memberitahu Long Chen dan yang lainnya, dia tidak bisa melakukannya. Karena batu transmisi suara, ia tidak dapat mentransmisikan suara. Adapun mata tajam Mu Qing, meskipun dia bisa menemukannya, dia tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Bai Yu Qing melirikin Fei Yang dan berkata, belum terlambat, mari kita ubah rute. Itu bagus. Kerumunan itu mengangguk. Wah. Sekelompok orang melompat ke laut satu demi satu. Qin Fei Yang menyingkirkan perahunya begitu diam memasuki laut. Lautnya dingin. Dan saat mereka memasuki laut, sekelompok orang tidak dapat menahan rasa ngeri. Saya tidak tahu berapa banyak binatang laut yang bersembunyi di laut, menatap mereka. Jika kamu tidak masuk ke laut, kamu tidak tahu mereka sedang menatap kita. Wang dan Yu memiliki wajah gelap. Kasar sekali kalau dikatakan begitu mereka terluka parah dan jatuh ke laut, binatang laut itu akan langsung menerkam dan mencabik-cabik mereka. Bunuh mereka semua. Raja Iblis Agung berteriak. Seluruh tubuh, pembunuh. Jika binatang laut ini tidak terbunuh, maka nalan Tian Xiong masih dapat menyelidiki bahwa mereka telah memasuki laut dalam. Ledakan. Delapan orang tertembak. Termasuk Silver Dragon. Suatu waktu, aura mengerikan meletus dari sini. Laut, memicu gelombang besar. Segera. Permukaan laut yang awalnya jernih berubah menjadi merah darah, dan tak ada satupun tubuh binatang laut yang mengapung ke atas, bagaikan api penyucian berdarah, membuat kulit kepala seseorang geli. Dan mayat-mayat yang mengambang di laut tidak perlu diabaikan. Sebab, tak lama lagi mereka yang tertarik dengan bau darah akan dimangsa. Air laut yang berwarna kemerahan akan berangsur-angsur-surut seiring berjalannya waktu. Sekelompok orang, sampai ke dasar laut untuk membunuh. Sejauh mata memandang, tidak ada mulut yang hidup. Sekitar setengah jam berlalu. Mereka tiba di lapisan isolasi. Di sini tidak ada binatang laut, maupun monster laut yang disebutkan oleh Yin Long, dan semuanya tenang. Catatan Admin. Dewa perang tak terkalahkan untuk sementara sampai di sini, sebab masih disinilah pengarang update ceritanya. Kita tunggu update terbaru di website resminya. Sambil menunggu, Admin sepakat untuk melanjutkan cerita Kaisar Langit Neter. Yang masih bertanya di mana cerita awalnya, silakan kunjungi portal Insani yang terpaksa sementara Admin tidak upload lagi ya. Sementara menunggu, silakan kunjungi juga channel Admin yang lain, yang mungkin ada judul-judul yang belum sobat ikuti. Ingat 4 channel berikut ya. Portal kita. Portal lanjutan. Storyan Gallery. Novelian Gallery. Semangat selalu, sampai jumpa dan selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.